Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk pada temanya Yaitu tentang bagaimana Main chat Sampai nge-clear malam hari Terus ini media ya Malah bekas cacetan Jadi resiko tentunya lebih besar Saya akan ngomongkan dulu tentang Mixing ratio, eh maaf Oplosan chat yang saya oplos Supaya ya siapa tau ada Manfaatnya bagi teman-teman Yang penasaran dengan warna yang saya aplikasikan Pada proyek kali ini Untuk basis warna saya menggunakan warna silber Warna hitam mungkin perbandingannya 50-50 lah Karena saya tidak pakai ukuran yang Akurat Terus saya tambahin dengan tinta warna Violet atau Ungu sing peweteng Terus habis itu kita tambahin lagi dengan Sedikit warna magenta Atau kayak Magenta di NC ada ya Saya lupa Dari Kayaknya dari bernampapun ada Terus yang pertama tadi Silber ketemu hitam Itu jadinya mesti Grey Tapi dia cenderung ada ke kuning-kuningnya Atau coklat Ditambahin violet dengan ditambahin magenta Jadi ketemunya agak Padet terus ada bias ungu Tapi Kuningnya juga masih tetap kelihatan Oke untuk aplikasi Untuk chat yang saya gunakan Chatnya jenis PU Alasannya kenapa Karena ini saya pengen Ngambil kerja cepat Jadi medianya Kondisinya sudah Pernah saya chat Kurang lebih Tiga bulan yang lalu Terus kondisi clearnya Bagus Keras Bawahnya karena Saya juga main Chat NC Eh maaf Chat PU Jadinya Kondisi clearnya tentu keras Jika ditindih ya Tentunya Pasti aman Cuma ada beberapa trik yang perlu diperhatikan Supaya Kita terhindar dari masalah keriting Jadi kalau bekas cecetan ini Masalah yang ditemui adalah Selain popping Bintik-bintik clear Adalah keriting Ini masalah yang Paling menjengkelkan Untuk mixing ratio Tinner yang kita campur Dengan chat Jika menemui media Seperti gini Dalam Tanda kutip Bekas cecetan Ya Kita harus main Kering-keringan dari awal Jadi jangan terlalu basah Kenapa kita main kering Kalau kita main basah Ini akan sangat beresiko Clear yang di bawahnya Atau clear lamanya Ini akan Kembali Lembek ya Ini justru akan Mengakibatkan Sering kerawan keriting Atau masalah yang sering ditemui adalah Clear yang nanti kita aplikasikan di atasnya Tentunya Akan lembek Tentunya akan lembek Tentunya akan keras Apalagi yang Sering main NC Oke kita bahas dulu Masalah aplikasi kering bagaimana Kita ulang kembali dari Mixing ratio Chat dengan thinner Yang biasanya mungkin Jika kita pakai Chat yang sering kita gunakan 1 banding 1 atau 100 mili Banding 100 mili thinner itu Sudah ketemu basah Berarti kalau main kering ya Mixing ratio Tinernya kita kurangi Kita main di angka 80 Terus setting Sepregannya Seperti apa Setting Sepregannya Jarum Jangan dibuka Pull Jadi Jarum kita buat Agak iri sedikit Terus Angin kita Agak bersebesar Supaya apa Dropletnya Kering Jadi Kuncinya ada pada Setelan jarum Yang kita Iritkan sedikit Angin kita Perbesar Dan ini Kembalinya lagi Kepada Aplikasi Jadi aplikasi nembaknya Bagaimana supaya Nggak sampai dengan masir Jadi dropletnya Masti kering Tapi jangan sampai Masir Cuman Ya Kalau Semisal Kita gak ditolong Dengan alat yang memadai Ya mau gak mau Nanti setelah Aplikasi pertama Kalau emang dasar Menemukan masir Kita kesek Terus kita tembak Sekali lagi Dengan mixing ratio Tinner Kita tambahin sedikit Tapi jangan terlalu basah Karena Lagi-lagi akan Sangat rawan Untuk keriting Kenapa kita aplikasinya Kok chatnya malam hari Karena yang kita gunakan Disini adalah Chatnya chat PU Jadi chat PU itu Setidaknya jedaya Kurang lebih satu jam itu Kalau gak cepat-cepat Kita naikkan clear Chatnya justru Gak akan terlihat bagus Beda dengan chat NC Makanya saya aplikasi Seneng Mendekati Waktu maghrib Atau habis maghrib Sekalian Baru nanti habis sisa Kita sudah bisa Aplikasikan Clear code nya Tapi kalau Kita main chat NC Yang sering Main chat NC Karena dulu saya juga Pemain NC Mendingan kita Ngambil waktu Ngechat nya itu Pagi hari Jadi sekitar Jam 8 Jam 9 Baru kita diamkan Terus untuk Aplikasi clear nya Mendingan kita Aplikasikan malam hari Atau mungkin Jam 5 juga bisa Kenapa disini Kunci terakhir Ada pada clear Sering kita Ngambil waktu Malam hari Karena kita Ditolong suhu Terus Flow time Kalau kita main Di siang hari Tentunya Mau gak mau Mixing ratio Tiner yang kita Campur dengan clear Code Harus banyak Dan ini Kalau thinner banyak Ini akan sangat Rawan untuk popping Karena medianya Media Bekas Cetetan Jadi Lebih baik Waktu Ngambil malam hari Untuk clear Code nya Supaya kita bisa Main thinner Sedikit Flow time nya Juga bisa Ditolong dengan suhu Sedangkan seperti itu Jadi kalau Mau main NC Mendingan ngejet nya Pagi hari Terus Nge clear nya Juga Kita ambil waktu Malam hari Kalau main PU Ya Setidaknya Kita cepat-cepat Misalkan Kita waktu ambil Sebelum maghrib Atau habis maghrib Dada satu jam Mungkin habis sisa Isoma Baru kita bisa lanjut Aplikasi clear code nya Ini akan Sangat membantu Sekali Untuk proses Aplikasi clear code nya Oke Saya ulang kembali Supaya lebih paham Jadi Untuk media Yang riwayat Bekas cetetan Seperti gini Masalah yang sering Dijumpai Adalah keriting Penyebab keriting Mulai dari Satu Identifikasi media Itu medianya Bekas Cet PU Emang clear Code nya Clear PU 2K Atau enggak Terus keras Atau enggak Jika mungkin Ini nanti Ditima thinner Dia lembek Atau enggak Kedua Pemilihan grid amplas Jika Identifikasi media Sudah yakin Bahwa ini nanti Kuat ditimpa Dengan Cet di atasnya Berarti pemilihan Grid amplas Yang keduanya Grid amplas Jangan sampai terlalu Kasar-kasar Setidaknya main di 600 atau 800 Kalau saya Sering 800 Atau 600 Bekas Ketiganya Adalah Aplikasi Aplikasi Jangan basah Mulai dari Aplikasi Cet pertamanya Jangan basah Kering-keringan Terus Yang sering terjebak Itu seperti Gini Kita main Cet NC Kita tembak Basah Tanpa Depoksi Clear Code Di amplas Langsung Ditembak Cet basah Kemudian Kita jemur Terus Kita tembak Lagi Tipis Samur Kering Kadang-kadang Menjebak Cet NC Jadi Permukaannya Sudah Kering Keras Dijapai-japai Atau Dipegang-pegang Sudah Keras Pas Ternyata Setelah Kita clear Itu Muncul Masalah Griting Jadi Usahakan Mulai dari Awal Kita Sudah Main Kering Supaya Cet lamanya Eh maaf Clear lamanya Ini Tidak Lembek Karena Cet kita Yang terlalu Basah Terus Yang terakhir Adalah Clear 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 Cet Jangan Terlalu Encer Setidaknya Seperti Tadi Penjelasannya Di depan Kita Mainkan Di bawah TDS Aplikasi Caranya Bagaimana Kita Latih Supaya Main Tiner Sedikit Itu Bagaimana Mendapatkan Hasil Pengkiran Atau Setidaknya Flat Yang Sesuai Dengan Harapan Dan Keinginan Yang Kita Capai Ngomong Mumet Tau Poh Ini Tini Ngunolah Untuk Cari Selamat Ya Kuncinya Seperti Penjelasan Saya Tadi Di depan Kalau Sudah Paham Mau Aplikasi Bekah Cetan Pokoknya Asal Cetan Kita Sendiri Rewiden Bagaimana Kita Tahu Ya Api Main Malam Hari Siang Hari Subuh Tenggah Aman Ini Khusus Untuk Anak Motor Sering Trouble Dicat Aman Terus Ditembak Clear Keriting Nah Ini Jawabannya Ini Ini Senior Senior Tidak Bila 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 Pemula Pemula Bila 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 Cetan Tembak Langsung Jadi Sampai Dengan Proses Clear Keriting Atau Enggak Sementara Aman Tapi Tentunya Aman Kita Pikirkan Hanya Leleak Dan Jeruan Kita Minimalisir Ini Anak Motor Sedengah Flat Ini Yang Kemarin Eh Terus Kering Oke Oke Ini Dan Kondisi Pagi Harinya Langsung Kita Lihat Kita Cek Apakah Ada Keriting Ya Tentunya Alhamdulillah Aman Karena Kita Sudah Tahu Karakter Bahan Dan Cara Main Serta Riwayat Dari Media Kita Cek Popping Gak Ada Meler Alhamdulillah Selamat Tapi Kalau Jeruk Emang Ada Karena Kenapa Kita Main Tinernya Sedikit Ini Clear Clear MS Rodok Kentel Jadi Kita Gak Terlalu Berani Nebak Barbar Mabibuta Karena Riwayat Media Tapi Konsekuensinya Ada Beberapa Tembakan Yang Jeruk Karena Kita Main Tinernya Terlalu Kenter Dan Kita Gak Terlalu Main Barbar Yang Kita Cari Adalah Selamat Crowd Dari Keriting Dulu Dan Selamat Dari Popping Dulu Kalau Semicel Mau Ngejar Flat Kita Diamkan Sehari Kita Vlog Masalah Beres Tapi Kalau Sudah Keriting Mumet Mesti Ngupas Yang Penting Kita Cari Selamat Dulu Main Kentel Semua Kalau Emang Dasar Ada Yang Jeruk Ya Kita Vlog Misalkan Kita Pengen Ngeflat Tapi Kalau Kayak Gini Layak Semisal Kita Poles Sudah Layak Masuk Kalau Gini Masih Mau Di Vlog Misalkan Ada Yang Jeruk Mendingan Kita Vlog Yang Penting Cari Selamat Dulu Supaya Medianya Enggak Keriting Caranya Gimana Main Kering Keringan Kalau Kurang Puas Seperti Hal Yang Jeruk Pada Seperti Gini Baru Nanti Kita Vlog Kode Jeda Ya Satu Hari Untuk Clear MS Bisa Kita Vlog Untuk Drop Nya Memang Ada Karena Ini Buka Cacetan Drop Clear Kita Coba Akan Bandingkan Dengan Clear Yang HS Dengan Media Yang Masih Baru Ya Tentunya Jauh Beda Ini Media Yang Kecil Tak Lihat Selamat Tidak Ada Keriting Yang Penting Kita Selamat Dulu Dari Keriting Dan Popping Untuk Masalah Flakut Nya Flak Nya Itu Gampang Kita Tengah Ancap Terus Dari Awal Bahasa Musibah Nah Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang HS Dengan Rewind Media Masih Kinis Belum Dicat Jauh Mesti Ini Untuk Cari Flat Enak Terus Kilap Beda Sederannya Seperti Gitu Masa Kayak Gini Masih Kita Flow Put Satu Kali Tembak Langsung Jadi Masuk Kali Kini Sampai Di Flow Putra Dan Sore Harinya Sudah Saya Suruh Masangi Pada Motor Untuk Yang Warna Hijau Memang Didampkan Dua Hari Karena Yang Punya Keluar Kota Terus Yang Abu Ini Cukup Sehari Langsung Selesai Jadi Malam Harinya Langsung Dipasangi Jadinya Seperti Gini Wess Enggak Usah Tak Flow Pasang Aja Kalau Emang Ada Yang Jeruk Mungkin Bisa Dipoles Sedikit Tapi Kalau Enggak Puas Ya Bisa Di Flow Code Semisal Ada Bagian Yang Jeruk Yang Penting Kita Cari Selamat Dulu Seperti Warnanya Warnanya Keren Ciam Aslinya Karena Mungkin Kameranya Malam Hari Ngambil Terus Suacanya Disini Agak Kelambabannya Tinggi Agak Ngembun Oke Sekian Dari Saya Mudah Mudahan Video Ini Ada Manfaat Bagi Teman Teman Silahkan Dicoba Praktikan Lek Gagal Yok Comment On Yang Kolom Komentar Next Video Kita Akan Bahas Finding Popping Lagi Pada Clear HS Dengan HS Yang Berbeda HS Momo Sering Kena Popping Kita Bahas Di Video Selanjutnya